Dimana aku denger Rik ini mau ditembak katanya Iya, jadi... Riky Santoso, wow Kita kedatangan tamu spesial hari ini teman-teman di Main Podcast Episode 006 sekarang Oh, udah yang ke-6 ya? Cepat sekali Yang pertama kita waktu itu sama tim Yang kedua ada Queen Athena Yang ketiga ada Turah Partayana Yang keempat ada Komunitas Rimut Kontrol Yang kelima ada Ria Ricis Dan sekarang Riky Santoso episode 006 luar biasa sekali Buat teman-teman yang belum tau ini adalah sosok ya Rik S.N.T Nama panggungnya Rik S.N.T Halo bro, apa kabar bro? Baik, baik bro Gimana kabarnya nih? Baik, terima kasih sudah datang di Main Podcast Kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya Buat yang belum tau, Riky ini adalah Saudara dari Bob Bobon Serius? Iya, belum tau deh Saya belum tau Kamu belum tau ya? Belum tau Tapi nanti kita akan ngobrolin juga Karena dia ini punya sifat yang berbeda Bertolak belakang dari apa yang kita lihat di sosial media Kita gak tau aslinya nanti kita tanyain juga sekalian Bro ini kakak atau adiknya Bobon? Adik Adik, jadi saudaranya tiga ya? Enam, nomor saudara Saudaranya enam? Gila Banyak ya Bro nomor? Bobon paling gede Bobon nomor satu Nomor dua adalah ini kakak aku namanya Tendi Dan aku nomor tiga Oh gitu, cowok-cowok-cowok tuh? Iya Yang 456? Cewek semua Di Bali juga? Enggak, ada yang di Bandung Di Bandung, yang dua lagi? Semuanya di Bandung Tiga-tiga nya Tiga cewek di Bandung, yang tiga cowok di Bali Dua cowok di Bali, satu di Jakarta Oke Kenapa bisa berpisah-pisah gitu bro? Traveling Karena memang dari keluarga traveling juga sih Oh bener kan? Iya, papa aku tuh mantan tour guide Jadi anak-anaknya tuh disuruh, ya kalian jalan-jalan lah gitu loh Tour guide di mana? Di Jakarta Di Jakarta Tapi rutenya tuh Jogja sama Bali Oke Itu tahun 80-90-an, pake bus dulu Gitu ya? Iya Dan asalnya dari Singkawang? Iya, Singkawang Oke, jadi dia asalnya dari Singkawang Ada itu, Singnawang Beda itu bahasa Bali, Singnawang Yang nonton, yang bukan Bali gak ngerti Singnawang Tapi ini bahaya nih, masa Bobon sebagai kakak pertama Mencontohkan yang tidak-tidak ya Kepada adik-adiknya nih Gimana itu bro? Kamu kok sifatnya beda banget? Sebenernya memang beda sih ya Cuman ya, memang Bobon kayak gitu karakternya Aslinya memang kayak gitu? Memang aslinya kayak gitu Memang jahil-jahil gitu orangnya Agak-agak, apa ya Jackass, Jackass gitu lah ya Oh Jackass, bener Buat yang millennial mungkin gak tau Jackass Eh, yang anak-anak kecil gak tau Jackass Kalau millennial pasti tau Jackass itu tahun 90-an kali ya? Iya, tahun 2000-an 2000 ya? Zaman aku masih sekolah tuh Jackass itu Terkenal sekali Steve O, kayak gitu-gitu kan? Iya, kayak gitu Iya, bener Jadi aku Bobon sebenernya nonton bareng Jackass kayak gitu Kita juga sering peragakan bareng Waduh Karena kan namanya juga anak-anak umur 16-17 tahun gitu kan Kita kan cari jati diri gitu ya Suka mainnya kayak gitu lah Ekstrim-ekstrim Contohnya kayak lompat ke sungai lah atau gimana gitu-gitu Nah, tapi aku semenjak usianya bertambah Hilang juga karakter-karakter yang kayak gitu Lahirnya tahun berapa sih, bro? Aku tahun 91 91 Oke, berarti dibawah aku sedikit Oh, Yudis berapa? Aku 87 Oke, kelihatan yang tua ya Kalau Bobon? 88 Oh, dibawah aku setahun kalau Bobon Aku dulu sebenernya udah pernah ini ya Sama Ricky ini Sempat chattingan DM Gini mungkin ya Apa, komen-komenan kali ya Iya, komen-komenan Karena waktu aku mulai YouTube tahun 2016 Itu sudah pernah ngeliat video-videonya Ricky di YouTube awalnya Oh Ya, tiba-tiba Rik S&T ini terkenal Dia ini tour keliling Indonesia Oh, jadi terkenalnya itu dari YouTube? Dari YouTube, bro ya Dari YouTube Dari YouTube, keliling Indonesia Dan ngakunya itu tanpa uang Tanpa uang berarti ada sesosok orang yang membiayai gitu ya? Kurang tahu juga Nanti kita langsung tanya ke orangnya Jadi bagaimana caranya? Saya sih nggak percaya Iya, betul Bisa keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke Itu tanpa uang gimana caranya? Aku udah pernah nonton video dia ini dari Aceh sampai Papua loh Iya Nyampe dia Keliling Indonesia nggak bawa uang Aku pernah lihat dia videonya numpang di mobil bak Numpang, pindah kota gitu-gitu Nanti kita tanya langsung nih Gimana itu, bro? Boleh ceritain tentang keliling Indonesia? Jadi sebenarnya itu impian aku atau apa ya Bucket list aku sebelum nikah aku janjinya tuh pengen keliling Indonesia Nah, semenjak aku umurnya udah 26 Pikir-pikir nih harus dilakuin sekarang gitu loh Kalau nggak nanti mungkin nggak bisa ngelakuin gitu Kalau udah punya tanggung jawab kan Waktu masih single, masih bujangan Jadi yaudah lah pikirin untuk ngelakuin keliling Indonesia Tapi pas pengen nge-plannya itu kan aku hitung-hitung budgetnya kan lumayan luar biasa gitu loh Apalagi untuk bujangan gitu kan nggak kuat duitnya Jadi pikir yaudah bikin ide baru ya itu keliling Indonesia gratis Nah, gratisnya itu kayak gimana? Oleh karena itu aku ngelakuin kayak nebeng-nebeng truk Untuk pindah-pindah kota Jadi dan juga tinggalnya itu di mana aja Bisa di rumah warga, di masjid, di gereja, di SPB Pokoknya kalau ada tempat buat nginep ya nginep di situ gitu loh Dan kebetulan banyak orang-orang lokal yang bantuin aku untuk ngelakuin trip ini sampai berhasil gitu loh Jadi di Aceh bisa nginep di rumah warga Aceh Pindah-pindah beberapa rumah Sampai tidur di masjid juga gitu loh Ternyata itu Indonesia banyak orang baiknya gitu loh Oke Kamu keliling gitu sama siapa bro? Waktu itu sendiri, pertama sendiri Jalan sendiri, keliling, habis itu aku Kan karena banyak orang yang aku bikin video di Youtube Banyak yang komen, ini impian aku juga Aku juga mau kayak gini Yaudah aku akhirnya open trip Siapa yang mau join boleh gitu loh Dan kebetulan ada dua orang yang join aku Namanya Nick Carlos sama Jenny Dia ikut aku, cuman gak sampe selesai gitu loh Oh di beberapa perjalanan aja Iya, jadi memang aku sengaja kalau misalnya Aku di Bali nih, lu mau join gue Keliling-keliling Bali, yaudah ayo gitu loh Kita keliling bareng Nanti aku ke Lombok Sama orang Lombok lagi jalan-jalan Itu Nick Carlos sebelum terkenal di Youtube atau sesudah? Sebelum Sebelum terkenal ya? Iya Jadi sebelum dia makan itu udah ikut kamu? Iya, benar Oke, sekarang Nick Carlos udah terkenal sekali deh ya Menjadi makan keliling Indonesia Betul Nah itu kalau aku ya Misalkan aku kedatangan tamu asing nih Ya kan Rumahku tiba-tiba Dok-dok-dok-dok Digedor gitu Datenglah Ricky Saya boleh tinggal disini? Oh siapa kamu? Gak boleh dong Iya betul Karena orang asing ya Gimana caranya kok kamu bisa sampe tidur di rumah warga Dan orang-orang itu percaya dan mengizinkan Kamu tinggal di rumah mereka? Biasanya sih Dalam beberapa case Memang mereka nonton video aku Mereka yang nawarin Kalau nanti Awalnya? Awalnya? Kalau awalnya itu kadang ada aja orang yang baik gitu loh Contohnya pas pertama kali kan aku ke Aceh Sebelum Youtubenya bener-bener booming gitu lah ya Nah ketemu warga Aceh kayak di warung kopi gitu Kamu ngapain disini gitu loh Kemudian lagi jalan-jalan pak Ingin lihat-lihat kayak gitu Daerah sini Oh tinggal di mana? Oh belum tau pak Yaudah gue nyakin nawarin gitu Yaudah kalau gitu tinggal di rumahku aja Daripada kamu disini gak ada penginapan gitu loh Itu ya? Iya kadang baik gitu Baik banget Sampai aku kadang gak ada tempat buat tidur Aku biasanya pergi ke kepala kampungnya Kepala desanya atau kepala RT-nya Bilang pak Numpang ini ya minta izin lah Pengen explore tempat ini Saya kasih tau aja saya dari mana Tujuan saya seperti apa kayak gitu Kebanyakan sih mereka bantu Yaudah deh tidur di tempat kita aja Nanti saudaranya lah Tidur di rumah saudaranya Kayak gitu-gitu Kalau niatnya baik sih sebenarnya Ada banyak pintu yang akan terbuka gitu loh Dan kamu bilang Akan direkam menjadi sebuah vlog Youtube gitu Iya dokumentasi di Youtube Kebanyakan sih orang gak tau Waktu itu Youtube itu apa ya Betul Kamu mulai tahun berapa? 2016-2017an Waktu itu Youtube belum seperti sekarang rame nya ya Dan juga kan aku travelnya Banyakan di daerah terpencil Yang sinyal aja gak ada kadang Jadi mereka ya gak tau Youtube itu apa Itu sambil jalan setiap hari di vlogin Di vlogin Terus yang nge-shoot? Sendiri Handheld gitu ya Pegang kamera sendiri Kayak vlogger-vlogger gitu Terus yang ngedit? Sendiri Bawa laptop Bawa laptop Jadi setiap sampai rumah warga ngedit Ngedit setiap ada kesempatan Terus orang warganya bilang Lu ngabisin listrik colokan gua Lu Biasanya gitu sih Hebat Terus cerita ini lagi bro Awalnya mulai dari mana Terus kemana aja? Jadi awalnya itu aku start dari Aceh Dari Sabang Kenapa harus dari Sabang ya? Jadi lebih gampang dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia Sebelumnya itu dimana kamu? Di Singkawang atau sudah di Jakarta? Di Bandung Sudah di Bandung Sudah di Bandung Jadi aku di Bandung Aku naik pesawat Pertama kali langsung terbang ke Aceh Jadi startnya dari Aceh Nah dari Aceh itu aku bener-bener 0 rupiah Nggak bawa duit apa-apa Makannya? Makannya nanti bareng warga lokal juga Kayak gitu Jadi ya Gimanapun bikin ide Untuk dapetin uang selama perjalanan juga Contohnya kan bikin Youtube Tapi awal-awal kan Nggak dapet uang Youtube gitu kan Nggak mudah Kayaknya 6 bulan Setelah pertama kali trip Baru dapet duit dari Youtube Nah kalau dapet duit itu Kadang ya pake untuk jalan lagi Untuk traveling lagi Kalau nggak ada ya kepepet Nebeng truk Kayak gitu-gitu Oke cerita lagi bro Dari Aceh Itu berapa lama Ngapain aja Terus kemana aja Aceh itu sekitar 10 harian ya Pergi ke Sabangnya Ke pulau Apa namanya Pulau Sabang Habis itu ke Acehnya Ke Sigli juga Tidur di rumah warga Habis dari Aceh itu Terusurin bawah Sumatera Selesai Sampai ke Kalimantan Jawa Bali Lombok Sulawesi Flores Sampai ke Papua Jadi 34 provinsi Indonesia Aku pergiin semua Ibu kota provinsinya pergi Dan banyak daerah-daerah kecilnya Nggak kehitung ya berapa Ratusan Mungkin Jadi provinsi sekarang 34 ya 34 Aku nggak tahu sebab berubah terus ya Waktu aku SD disuruh ngapalin Hafalkan nama-nama provinsi dan ibu kota di Indonesia Wah ganti presiden ganti lagi Iya kan Iya benar-benar Aku juga nggak tahu Tapi karena aku traveling jadi tahu 34 Dan ibu kotanya sekarang aku hafal Padahal aku ya gara-gara ke Indonesia Makanya ke Indonesia Jadi kamu sudah 34 provinsi semuanya sudah Sudah Semua ibu kotanya sudah Sudah Kalau keluar negeri bro Keluar negeri sih belum ya Maksudnya kalau aku pernah keluar negeri Tapi belum ngelakuin kayak bener-bener traveling Yang kewiling dunia gitu belum Belum Dan semakin susah sekarang karena sudah punya istri Iya Punya anak By the way congrats ya Iya Kemarin baru habis melahirkan istrinya Oke Congratulasi Punya bayi Namanya siapa bro anaknya Jio Jio Santoso Oh tetap harus membawa Santoso ya Nanti jangan diajarin masak yang gak kan Nonton ini nanti Nonton omnya aja nih ya Gokil Dari Aceh itu ke tempat yang ada monumen itu nggak bro Iya 0 kilometer Nah di Aceh itu ada monumen 0 kilometer Iya ya tahu-tahu Dari situ start Start dari situ Terus nebeng mobil Berarti bawahnya itu apa Medan Iya ke Medan Sumatera Utara Sumatera Utara Terus lanjut lagi tuh ya Lanjut terus Menggulu Jambi semua Palembang Pergi ke Pulau Nias juga Oh nyebrang Nyebrang juga naik kapal Jadi aku tuh fokusnya Kalau darat itu adalah pakai kendaraan Nebeng-nebeng truk Atau bus gitu loh Kalau luar pulau itu Aku usahain tuh Biasanya pakai kapal Dibanding naik pesawat gitu Nah itu kalau naik kapal kan Butuh duit Buat nyebrang Iya jadi Nah sepanjang perjalanan itu Aku ngejual skill aku juga Untuk cari duit Nah ini menarik nih Apa itu Skill yang dijual Supaya bisa naik Boot Naik kapal Naik kapal lah Iya Apa itu bro Biasanya aku Jual tenaga juga Kayak aku pernah kerja di pabrik Roti Di Batam Jadi bantuin Di sana dibayar gitu Dan aku bisa tinggal di tempat dia Dan juga aku bisa jual skill Kayak ngajarin orang Untuk bahasa Inggris Sama Ngajarin ini edit video Ya aku dibayar Dan pakai uang itu Aku pakai buat Naik kapal Atau mungkin Mau makan yang lebih enak gitu loh Wah Emang ada gitu Pabrik yang mau terima Orang kerja harian gitu ya Ada Ada juga Kalau kita cari sih ada ya Kalau kita iniin sih Ada-ada aja Hebat juga Tapi tempat-tempat yang kamu tuju Semua itu Yang kamu datengin Sudah tercatat Atau random di lokasi bro Banyak kan random Karena kalau tempat terpencil Di Indonesia itu Google Map aja tuh gak ada Kita mau searching Air Terjun A Gak ada Jadi kita harus taunya Sama warga lokal Nah jadi kalau aku misalnya di Aceh tuh Kebanyakan yang ajakin aku jalan Itu orang Aceh Oh disini ada air terjun loh Belum ada yang tahu Yaudah kita pergi Jadi kayak Wisata-wisata tersembunyi Jadi gak Mainstream-mainstream gitu Jadi lebih seru sih Lebih alami Oke Aku penasaran Total waktu yang kamu habiskan Durasi dari Aceh Sampai selesai itu Tripnya berapa lama sih? Salah tahun setengah 18 bulan Jadi non-stop itu gak pulang rumah Woh set Belum punya pacar waktu itu? Belum 18 bulan ya Satu tahun setengah Satu tahun kan 12 ya Bener ya 18 bulan Gila Lama banget Lama banget Tapi story seperti ini tuh Sebenernya Selain Ricky tuh ada banyak ya Di dunia bahkan ya Iya ada Cuman mereka Gak terdengar Karena Ricky ini terkenal di Youtube Betul Aku banyak sih denger orang Iya banyak Bahkan ada yang naik motor Naik apa Keliling dunia gitu Iya Tapi masalahnya sih sebenernya gini Banyak yang ngelakuin Tapi yang mendokumentasi secara lengkap Itu dikit Betul Iya That's why kamu terkenal bro Dari situ Iya makanya Aku punya kelebihannya Karena aku rekam Jadi tiap perjalanan itu Jadi videonya totalnya 200an Total 200 200 dari Sabang sampai Merauke 100 setengah tahun itu Jadi orang bisa follow Oh di Aceh dia ngapain Di ini dia ngapain Tempatnya kayak gimana Jadi gak Maksudnya Mendokumentasikan Jadi orang bisa ngikutin tripnya Jadi feel kayak Oh dia aku juga ikutan keliling Indonesia nih Padahal aku cuma nonton video gitu loh Padahal aku awal-awal tau dia tuh ya Dia dari awal itu udah terkenal di Youtube Cuman aku gak percaya Boong nih gak mungkin gak pake uang Gak mungkin gak pake uang Gimana caranya Nginep gak pake uang Makan gak pake uang Terus kalo mandi juga di rumah warga Di rumah warga Nah pakaian gimana bro? Pakaian cuci di rumah warga juga Bawanya apa yang dibawa? Tas backpack gitu? Iya aku bawa 2 tas Tas backpack yang gede yang naik gunung Oke Itu 40 literan Itu baju semua Baju semua Bagian depan itu tas Tas biasa yang laptop gitu lah Laptop kamera di depan Jadi 2 tas Depan belakang Terus tiap hari gendong gitu Iya itu total beratnya Minimal 15 kilo Puset Jadi kalo aku nebeng truck ya Ambil jalan Bisa jalan berapa kilometer dulu Kan kadang gak dapet truck gitu ya Iya kan dipinggir jalan gini-gini ya Wow itu paling Seru sih kalo dipikirin ya Tapi untuk dilakuin sih berat Kita udah Kena sinar matahari Keringetan Debu Nebeng-nebeng itu kan Belum tentu dapet Aku pernah sampe seharian gak dapet Di Pulau Nias Nebeng Dari pagi sampe malem gak dapet Maksudnya gak dapet tuh Karena gak ada yang lewat Atau ditolak? Ada yang lewat Cuman ya Gak peduli Untung-untungan Gitu loh Kamu di Bali pernah nyoba gitu juga? Bali enggak Kalo Bali enggak Sewa motor Paling gitu Kebetulan aku di Bali itu Udah ada kayak temen-temen gitu Oh gitu Jadi kalo di Bali lebih mudah Iya Di kota lain lebih susah Aku kadang di Bali Pernah lihat juga tuh Beberapa kali di jalan Ada lho Boleh-boleh minta nebeng Iya ada Lalu aku lebih fokus Nebengnya tuh di daerah terpencil Di daerah-daerah yang Memang susah kendaraan Transport gitu loh Kalo di kota-kota gitu Mau nebeng juga kadang Yaudah lah gak usah lah gitu Karena di kota itu Lebih berbahaya ya Dibanding Di pedalaman sebenernya Bagi siapa nih? Bagi kamunya Atau bagi yang ditebengin? Bagi pengalaman aku ya Bagi pengalaman aku Karena di pedalaman Sebenernya aku gak pernah takut Mau masuk pedalaman manapun Gak ngerasa takut Karena disana jarang Warga-warga lokalnya Ngeliat kita dateng Ada tamu dateng Dia akan jagain Protect Jangan sampe orang ini Kenapa-napa Kamu gak pernah kenapa-kenapa? Gak pernah Di begal gitu Jalan-jalan Malah kalo di kota Aku lebih takut Kayak di Medan Di Makassar Di Jakarta Itu jam 8 malem tuh udah Males mau keluar Takut di begal Takut di apa Gak pernah ditodong Dimintain uang gitu Dimintain uang pernah kayak Eh uang rokok dong bro Di terminal gitu ya Pernah sekali dua kali Cuma secara Mintanya juga halus gitu Gak kasar gitu Jadi gak pernah sih Gak pernah kayak ditodong Mau dirampok gak Di hipnotis gitu jalan Kan banyak cerita-cerita Orang jalan di terminal Beda itu Serahkan uangnya Tapi kalo kita kadang Berpikiran terbalik ya Gimana? Kita tuh lebih takut Ke terpencil Daripada di kota gitu Betul Kok kita terbalik ya Sama pendapatnya Ricky tadi ya Nah ini karena Belum pernah cobain Ke Terpencil Sebenernya terpencil tuh Lebih aman Warga-warga kan warga-warganya jelas Warga-warga orang sana Kebanyakan kan Kalo di kota kan bisa aja Orang pendatang Tekanan hidup lebih berat kan Jadi di daerah kecil itu Lebih aman Secara kriminalitas Iya Kalo sesuai pengalaman aku Tapi kita niatnya juga harus baik gitu loh Niatnya kita ke sana Ya kasih tau Minta izin gitu Ke kepala desa Kamu selalu minta izin bro? Iya Saya usahain minta izin Setiap ada lokasi-lokasi Selalu izin? Iya Jadi kalo ketemu warga Oh pak minta izin ya pak Lewat sini pak ya Lewat ladangnya Atau apanya Kita minta izin aja Sedihnya kasih tau mereka Oh kita mau bertamu Kalo pas gak ada yang jaga bro? Yang gak ada yang jaga ya gak usah Hmm Oke Jadi seperlunya ya Seperlunya Oke ini menarik banget ini ya Ini masih panjang perjalanannya ya Jadi temen-temen pastikan Like juga video ini Betul Dan kalian subscribe ya Nanti kita akan datang lagi Dengan podcast-podcast yang Lebih seru lagi juga pastinya ya Pastinya Ini baru dari Aceh loh ini Belum cerita yang lain Iya Setelah Aceh kemana bro? Ke Sumatera Utara Sumatera Medan Medan Nias Itu lama juga? Si Bolga Oh lama itu Dua mingguan ada Nah kayak misalkan kamu di Sumatera Utara dua minggu Kurang lebih 14 hari itu Menghasilkan berapa video Youtube? Itu bisa Lima atau enam video Oh jadi satu video itu Terangkum dari dua tiga hari gitu? Iya Jadi Ya nanti kita lihat juga Aku rekam-rekam Kalau yang menarik-menarik Aku masukin Kalau enggak kan Jadi buang-buang Tergantung ininya sih Daerahnya juga Aktivitas aku ngapain aja Seru Jadi bisa jadi satu playlist sendiri Itu di Youtube kamu ya? Iya benar Oke Nanti kita tanya juga Setelah selesai trip Dia ngapain lagi? Iya benar Nanti banyak sih yang mau aku kulik nih Soal keluarganya Dan kehidupannya hari ini Sekarang udah sukses di Bali loh Sekarang punya bisnis Banyak Wow Hasil Keliling Keliling Hasil keliling Indonesia Tapi nanti punya keinginan Pingin trip lagi bro? Tentu aja mau Sekarang sih lagi ada plan Seven Summit Indonesia Naik tujuh gunung Kamu suka mendaki gunung juga? Suka Hobi juga Jadi selama trip yang kemarin Satu setengah tahun itu Ada naik gunung? Waktu itu enggak Karena peralatannya beda Aku enggak punya peralatan gunung Enggak punya tenda Enggak punya sepatu gunung Kan enggak mungkin aku bawa dua gitu kan Enggak kuat gitu Jadi itu cuma di daratan rendah? Iya Jadi pikir udah selesai keliling Indonesia Kayaknya seru nih Naik gunung-gunung Indonesia yang tinggi-tinggi Kebetulan udah naik dua gunung Si Meru sama Rinjani Sudah Jadi tinggal lima gunung lagi Itu dua gunung di perjalanan terpisah ya? Terpisah setelah selesai keliling Indonesia Itu pendapat keluarga kamu gimana bro? Waktu itu Kalau aku sih bingung ya Anakku hilang satu setengah tahun ya Kalau saya punya anak Anak saya hilang satu setengah tahun Kemana? Keliling gak jelas gak punya uang lagi Kasihan Itu orang tua gimana? Atau keluarga yang lain? Waktu itu aku jomblo Jadi memang enak juga bisa jalan Cuman ya keluarga pasti worry lah ya Kayak saudara Ataupun papa Papa juga nanya Kamu yakin mau lakuin kayak ginian? Gue bilang iya Mau cari pengalaman gitu loh Pengalaman hidup Akhirnya yaudah Cobain aja dulu katanya Gitu sih Cuman ya berat juga Mau jelasin ke saudara-saudara Apalagi yang lebih tua ya Kadang gak ngerti gitu loh Kita ini pengen cari pengalaman Anak muda cari jati diri gitu lah ya Mereka anggap Oh kamu nih kayak pengangguran malahan Keliling-keliling Padahal gak juga sih gitu ya Kan bisa ngasihin duit Dan juga bisa Dapat banyak pengalaman dan pelajaran hidup Yang gak bisa dicari dimana-mana Dengan cara traveling kayak gitu sih Jadi gini Aku percaya ya Satu hal Dimana kalau orang suka berpergian Itu wawasannya lebih terbuka Betul gak sih bro? Iya lebih open-minded Lebih open-minded ya Karena kita jadi tahu Kebiasaan dan ada hal-hal apa aja sih Di luar circle kita ya Jadi kalau orang cuma stay di satu daerah aja Gak pernah ke kota lain Gak pernah ke daerah lain Itu wawasannya belum terbuka dia Bener Kayak gini aja lah Orang Aceh sama orang Bali Itu udah beda banget Beda banget Dari segi perspektif Pemikiran Gaya bicara udah beda gitu loh Kalau orang Bali Mau mabok ya mabok aja Contohnya gitu kan Mau pake bikini bikini aja Kalau di Aceh beda Kita sebagai cowok pun harus pake cana panjang Tapi disitu itulah keunikannya Perbedaannya Jadi dalam segala masalah itu Pasti ada dua sudut pandang yang berbeda Betul Makanya gak bisa disamain Gak bisa harus disamain Orang Aceh sama orang Bali Pemikiran harus sama Ya gak mungkin Karena budaya Gaya berpikir mereka udah beda Lingkungan dia berbeda Jadi itu sih belajar dari situ Oh sekarang saya ngerti Kenapa setiap Ada masalah di Indonesia Oh komentarnya beda-beda gitu Tapi sebenarnya itu bagus Sebenarnya bagus Karena perbedaan Cuman ya itu tadi aku bilang Seandainya yang satu daerah ini Mengenal daerah situ Jadi bisa saling menerima Iya Bener Bener Kalau di Aceh itu gini Cowok itu gak boleh kelihatan lutut katanya Oh berertahu saya Iya bener-bener Cowok itu gak boleh kelihatan lututnya Kenapa? Ya dilarang disana Oh emang tradisinya disana? Betul Jadi bioskop juga gak ada disitu? Gak ada Gak ada bioskop di Aceh Kayaknya juga gak ada mall Mall juga gak ada? Gak ada Adanya plaza Mereka bilang mall ya Cuma bilang oh ini plaza Oh kamu ke ini ke kotanya? Ada juga mampir-mampir Lihat-lihat Oke Menarik ini Gokil Terus setelah Sumatera Utara Apalagi? Pergi ke Jambi Atau gini Cerita yang menarik-menarik aja bro Oke Yang menurut kamu ini berkesan Dan seru banget disini Terjadi hal yang tidak diduga gitu Paling menarik sih ya Aku pergi ke Raja Ampat Raja Ampat Rancang Raja Ampat Bagus dong Bagus banget Itu mungkin Kita cuma ngeliatnya dari TV Dari poster Kalender gitu kan Nah pas pergi kesan ternyata 10 kali lipat lebih bagus Dibanding di video Ataupun di foto Bener-bener gak bisa diungkapin Jadi kita Sekali ngeliat itu Kayak pulau-pulau kecil Kayak terletabis gitu Di atas air gitu Pokoknya kayak gak percaya Kayak dilukis gitu By the way ke Raja Ampat Itu kan cukup jauh ya Cukup jauh Naik apa bro? Naik kapal Dari Ambon naik kapal ke Sorong Satu hari lebih Berarti ke Ambon dulu Ke utara nih kamu nih Iya Terus ke Sorong Naik kapal satu hari Satu hari Sorong naik kapal lagi 4-5 jam Sampai ke pulau-pulau kecilnya itu Oh gitu Jadi pulau yang Raja Ampat Di foto-foto itu terpisah lagi Terpisah lagi Harus naik kapal 4 jam 4 jam 5 jam Jadi kalau kita terbang Dari sini ke Sorong Habis itu dari Sorongnya Harus naik kapal Nah disana udah gak ada sinyal Jadi hotelnya pun ya Bener-bener bukan hotel sih Rumah warga Makanya Raja Ampat Susah berkembang Karena memang Fasilitasnya memang masih Minim Minim Tapi dibalik itu Ada kelebihannya Keunggulannya ya Bener-bener kayak virgin banget Iya Masih nature banget Jadi gak ada kayak Beton-beton yang kayak gimana Dibuat-buat enggak Jadi bener-bener kayak Alami banget Tapi itu sebenernya Ya itu positifnya ya Minimisnya adalah Pemerintah itu kurang Merata pembangunannya Iya bener Pemerintah itu membangun Fokusnya masih di Pulau Jawa Kebanyakan ya Iya bener Betul Jadi kalau bisa Dipercepat dan dibikin Lebih rata lagi Supaya dari Sabang Sampai Merauke itu Merata Merata perkembangannya gitu loh Bener Kayak kata Rick tadi Disana beton-betonnya Belum ada Aduh Cuman itu Kalau Papua memang agak jauh bro Dia karena Ngirim bahannya juga Jadi biayanya jadi mahal Gitu ya Pasti Dan juga Papua luas banget Betul Luas banget Jadi dia kan Salah satu yang terbesar Pulaunya di Indonesia Dan juga masyarakat di Papua unik Mereka tuh tinggalnya Kebanyakan di pegunungan Jadi misalnya Iya kecil-kecil gitu ya Kelompok kecil tinggal di pegunungan A Kelompok kecil gunungan B gitu Jadi kalau mau buat jalan kan Gak worth it ya Kalau dibilang kan ya Kita ngabisin berapa triliun Hanya untuk paling seribu warga Jadi itu yang bikin susah juga sih Gitu Dan mereka lebih sangat-sangat Apa namanya Mempertahankan Mereka Kalau aku lahir di gunung ini Yaudah aku di gunung ini Gak mau pindah Kayak gitu-gitu Karena belum Belum banyak masuk Masukan-masukan ya Belum pernah lihat Instagram TikTok Belum tahu Nah sekarang Kalau keliling gitu Ada satu kendala nih Kalau aku Mau nanya tentang Bahasa bro Kan tadi kamu bilang Ke Papua lah Kemana lah Ngobrolnya gimana bro Pakai bahasa apa Nah kalau Ketemu anak muda sih Bahasa Indonesia tetap Pasti bisa banyakan Cuman kadang berlogaknya Sangat kental ya Tergantung daerahnya Memang agak susah-susah diiniin Cuman ya Pakai bahasa isyarat gitu Kayak Makan yuk makan Makan Dia gak ngerti ya Itu dimana contohnya itu Ya kadang kita bicara sama orang yang Agak tua ya Enggak apa namanya Bersekolah Kayak gitu-gitu kan Di pedalaman Biasanya gitu Dimana aja tuh contohnya Oh banyak Di Jawa aja juga banyak Oh gitu ya Di Jawa meskipun ke desa Enggak bisa bahasa Indonesia Iya banyak Kayak ada Kayak di desa Kayak di situ Apa Sidoarjo contohnya Kita masuk ada pedalaman dikit Pedalamannya ini kemana nih Sidoarjo kan masih kota bro Iya maksudnya Kampungnya dikit Pinggirannya lah Iya oke oke Ada kayak Nenek-nenek Kita ngajak ngomong pun Dia pake bahasa Jawa kental Jadi kita Gak bisa bahasa Indonesia Nah akhirnya Gak pake bahasa syarat aja gitu Mangan Mangan Aku luwe Betengku luwe Iya betengku luwe Terus-terus Yang susah lagi dimana Di Papua kali Papua susah Papua berat sih ya Daerahnya Karena untuk Apa-apa mahal ya Aku pernah ke Wamena Air botol mineral aja 25 ribu Satu Yang gede Biasanya disini kan 5 ribuan Nasi padang 50 ribu Padahal tuh nasi sama ayam doang Bukan nasi padang yang ada bumbunya Itu bukan kayak nasi padang Tapi mereka anggap Itu nasi padang bagi mereka Udah mewah Dan harganya 50 ribu Este manis Itu restoran? Enggak Pinggir jalan kaki lima Memang disana mahal Serba mahal Karena semua barangnya tuh Dikirim pake pesawat Jadi gak bisa lewat darat Gak ada jalan daratnya Jadi kalo bensin bisa puluhan Kayak lipat naiknya Tapi ada ya kotanya Kayak ada pembensinnya Semua ada Ada Ya tapi lumayan mahal Aku pernah naik ojek Setengah hari disana 500 ribu Buset 500 ribu Empat jaman lah Gimana kalo kita ngonjek aja disitu Ya lumayan Empat jam 500 ribu Cepet kaya Itu pun motornya motor yang butut Yang udah gak ada apa-apanya Kayak cuma tangkainya doang Iya biasa kalo di pedalaman gitu Gak ada Gak ada bodinya Gak ada plat nomornya Kan gak ada polisi disitu Berarti yang mahal tuh biaya BBMnya ya? Iya BBMnya mahal banget Bahan-bahan pokoknya mahal Iya mahal Uang 1 ribu tuh disana Beneran gak ada artinya 1 ribu ya Paling makan sekali 2 kali udah Gak bisa lagi udah Tapi di Papua ini ada satu story yang sangat seru Apa itu? Dimana aku denger Rick ini mau ditembak katanya Oh memarga lokal sana? Iya Jadi kebetulan sih aku kesana Pas lagi ada penembakan itu Kasus penembakan apa yang bikin Trans Papua itu Yang berapa puluh orang meninggal itu Jadi aku pas lagi disana gitu Dan gak bisa pergi akhirnya Terjebak di Wamena Dan itu kan lagi Wow rame-ramenya ya di berita ya Akhirnya mau beli pesawat Tiket pesawat pun gak ada Full Akhirnya aku naik pesawatnya TNI Hercules Yang kayak PUBG-PUBG gitu Mantap Itu pengalaman pertama Terus terjun Terjun ya Terjun ya Terjun ya Nah disana tuh gak ada tempat duduk Gak ada tempat duduk Gini kayak Lesehan Oh berdiri semuanya Berdiri Karena saking fullnya Orangnya tuh 200 Kok ya di dempek-dempekin Jadi pas pesawatnya naik Kita tuh kayak gini semua Harus apa namanya Saling Dorong Iya menyangga supaya gak jatuh Itu lucu banget sih pengalaman unik Boleh gitu ya Pesawat sampai penuh gitu Kalau Hercules iya Karena kan dia Kuat ya Kuat ya Kan memang buat ngangkut barang gitu ya Nah itu pengalaman Itu memang lagi krisis ya Kebetulan apa namanya Gak punya opsi lagi Itu gak beli tiket Gak beli tiket Langsung ayo siapa yang mau pergi Diajakin semua sama tentara ya Iya kan kadang dia kirim barang Dia pas pulangnya kan kosong Daripada kosong yaudah Yuk warga dibantu juga Itu terbang kemana? Terbang ke Jayapura Oh ke kota lain Ke kota lain Kan waktu itu Wamena lagi Jona Merah lah Kan lagi tembak-tembakan gitu ya Ada 20 lebih kayaknya yang meninggal Tuh pokoknya aku lihat waktu itu Video Youtubenya Riki ini Rame Wah mau ditembak gini Ini seru banget ini aku Tegang nontonnya Kenapa bisa sampai tertuduh Mau ditembak tuh gimana? Maksudnya Sebenernya Memang daerah itu kan Memang lagi rawat Dan aku mainnya tuh Daerah yang terpencil Aku pergi ke tempat yang Orang-orang yang masih pake koteka Kayak gitu gitu Jadi memang Warga-warga udah sangat Apa namanya Kasih tau aku untuk Kalau bisa jangan daerah sini deh Deh Lagi bahaya katanya Takutnya apalagi kamu bawa kamera Gini dikirain Ingin cari apa gitu Gitu loh Ingin cari gara-gara gitu ya Karena kan siapa tau Ini reporter yang gak-gara Atau apa kan Kita gak tau gitu loh Bro juga ini Pernah nyobain koteka? Enggak Belum Tapi kalau koteka tuh Pasti di pedalaman ya Di kota enggak? Enggak Kalau di kota kayaknya Udah sangat jauh Pake baju ya semua ya Lengkap Di sana aku liat Kamu juga pernah ini bro Di Papua Ricky ini ke satu tempat Bentuknya tuh mirip kayak apa Pentagon atau Eh bukan Kayak markas apa gitu Kamu bilang bro Oh iya Avenger Markas Avenger Jadi ada markas Avenger Indonesia di Papua Coba cerita bro Itu di Merauke Di Merauke Itu apa sih bro Gedung apa itu? Itu gedung apa ya Lupa nih Kayak taman Alun-alunnya sih Alun-alunnya yang dibuat oleh Presiden Jokowi Betul Itu dibuat Persis banget Mirip banget dengan Avenger Kalau pake drone dari atas Liat Makanya aku pas kesana Orang bilang Kamu harus ke Markas Avenger Eh kenapa Temen-temen cek Videonya Rick Ada di Youtube ya Aku nonton di Youtube Waktu itu Iya bener Gedungnya tuh mirip Jadi cari aja videonya Di channel Rick S&T Ketik apa bro Markas Avenger Ketik aja Rick S&T Markas Avenger Ada logo A-nya juga gitu Ada logo A-nya Ada Apa motivasinya Bapak Presiden Jokowi Bikin itu di Papua Kenapa gak bikin itu Di kota lain gitu loh Kenapa harusnya Itu geren banget Itu menarik sih ya Itu salah satu hal yang unik Dari perjalanan yang kamu terima ya Iya Ada pengalaman apa lagi Yang seru lagi bro Seru lagi sih kayak Apa ya Pernah aku pergi ke Flores Itu namanya Lama Lera Jadi ada desa yang khusus Memburu ikan paus Pakai peralatan tradisional Dia pakai tombak Aku pernah ke sana Dan ikut mereka Satu kapal Untuk memburu ikan paus Jadi ikan pausnya tuh Lebih besar daripada kapalnya Kapalnya kecil Ikan pausnya bisa Lima atau enam kali Lebih besar daripada kapalnya Jadi Kalau ditusuk Kan dia pakai tali gitu Jadi kapalnya harus ikutin Ikan pausnya Sampai nanti berdarah Sampai mati Dan mungkin Ikan pausnya matinya tuh Bisa lima Lapan jam Jadi nungguin gitu aja Berburu ikan besar Jadi itu namanya Kita bukan mancing Tapi kita dipancing Sama ikannya Selama tujuh jam Dia ngikutin Dan itu diizinkan Satu-satunya tempat Diizinkan Untuk berburu ikan paus Karena mereka berburu ikan pausnya Menggunakan alat tradisional Dan untuk bukan komersial Untuk konsumsi sendiri Itu sehari bisa dapat Berapa paus itu? Kira-kira Lama Satu aja capek Sapa tau ada dua kapal Kadang sih Sehari kadang dapat satu Kadang enggak Dan kebetulan aku kesana Mereka dapat Dapat ikan paus Itu ada di Youtube juga? Ada Wow gokil Nanti aku tonton ya Rick S&T Nangkap ikan paus Tapi itu gak bahaya bro? Bahaya banget Bahkan aku pas kesana Seminggu sebelumnya tuh Ada nelayan yang meninggal Dimakan? Bukan dimakan Jadi tenggelam ya Oh tenggelam Karena pas ditusuk itu Apa namanya Talinya keikat sama kakinya Jadi kebawa sama pausnya Kedalam air Wah bahaya Dan kamu sekali jalan itu Berapa orang itu? Nangkep paus tuh Itu rame Sepuluh orangan Jadi satu kapal Sepuluh orangan Tapi kan banyak kapal Ada lima-six kapal Jadi lima puluh orang tuh Iya Jadi kalau satu paus itu Mereka bareng-bareng Kerjasama Memburu ikan paus Nanti hasilnya dibagi Sharing profit Sharing profit Satu kampung Kan ditarik jauh dari Dari tengah laut Taring gitu Uh Seru juga Tapi mengerikan Kalau kamu disuruh gitu Mau gak lho? Gak mau Takut-takut Kalau kamu kecil Langsung ketarik Aku nikmatin dagingnya Kenapa gak Nangkepnya tuh Ikan tuna Kenapa harus paus Mereka tuh Budaya kali? Ya budaya Tradisi Dan mereka itu Ini unik banget Desa mereka itu Gak bisa ngasihin apa-apa Tanahnya itu Gak bagus buat Bercocok tanam Jadi mereka gak punya pendapatan Itu dimana sih? Dimana? Halmahera Halmahera Jadi kebutuhan mereka itu Hanya dari laut Nah ikan paus itu adalah Salah satu hal yang bisa Menghidupi desa mereka Makan desa mereka pun Masih sistem barter Duit pun udah gak terlalu penting Disana Gak butuh Karena mereka masih kayak Terbelakang Atau ter Apa namanya ya? Masih pendalaman lah ya Jadi mereka barter Misalnya daging paus Di barter dengan Desa sebelah yang di pegunungan Jagung Tembakau Kayak gitu-gitu Ini seru banget ya Kalau kita gak keliling Mungkin gak tau kali ya? Aku pun gak percaya Pas di flores Orang pernah bilang Kamu harus kesana loh Kampungnya unik Aku gak percaya Dan kebetulan aku udah kesana Baru wow gila Ternyata Bener-bener ada Dan kamu tetap juga dapat Ada yang mau Ngasih pinjam tempat tinggal Hebat ya Gokil ya Selalu dapet ya Kamu Bro mau tidur disini gak bro? Boleh Boleh-boleh Kira-kira ini Story-nya luar biasa ya Satu setengah tahun Kamu mau gak Loh kayak gitu? Mau aja sih Tapi kalau ada temennya Kalau sendiri mah Gak berani ya Bro itu Setelah ini deh Mau kemana lagi bro? Maksudnya kegiatan Plan-plan trip-nya? Pengennya sih Keliling-keliling Selain Seven Summit tadi Iya Keliling-keliling dunia juga Pengen start sih dari Asia Tenggara lah ya ASEAN Itu One trip Round gitu Atau Satu kali pulang Satu kali pulang Mungkin satu kali pulang Contohnya ke Vietnam Selesain dari ujung Hanoi sampai ke Ho Chi Minh Mungkin sebulan Abis itu selesai Pulang Karena kan udah punya keluarga ya Gak mungkin Oh mau ditinggal keluarganya? Tidur luar Iya paling tinggal kayak gitu Wah mau ditinggal ini istri sama anaknya Gak diajak bro? Mungkin nanti diajak pas yang lebih santai Traveling Kan anak kan masih kecil ya Baru lahir Belum sebulan Kalau sama keluarga ya beda gaya travelingnya Staycation namanya Iya Betul-betul Tapi bedanya kalau keluar negeri itu Kita harus ini Repot ngurus izinnya aja sih Iya memang sih Aku pernah denger soalnya Story Temen orang lain juga Ini dia keliling Ke sekian negara gitu Naik sepeda motor Wah hebat juga Naik motor Jadi tiap perbatasan tuh Harus udah ada izinnya Perbatasan ada izinnya gitu Itu agak susah ngurus izinnya Iya Kendaraannya juga kan harus ada izin juga Betul Bro gak pingin yang pake kendaraan Biasanya ada yang sepeda Ada yang motor Ada yang mobil Nanti barangnya penuh tuh Iya Mau sih Rencananya Aku bikinnya lebih simpel Bicara ke Vietnam Jadi beli motornya di Hanoi Motor bekas Nanti pake sampe ke Ho Chi Minh Nanti di Ho Chi Minh Baru jual motornya disana Jadi kita gak Gak butuh motornya lagi Karena kalo mau pindah negara Itu harus ada izin Kadang susah Apalagi kita pasti Motor-motor yang gak seberapa Ininya lebih mahal Dari motor Kayak ini ya Lama-lama Dia kayak GTA ya Ambil motor Luang lagi Hidup kayak punya rasa sendiri Iya kok enak banget kayaknya Padahal kalo kita yang ngelakuin tuh Susah banget Susah itu Coba bayangin Kalo aku sih gak terbayang ya Kalo aku disuruh Keliling-keliling kayak Erik ini Cari-cari tempat tinggal Duel beli motor Susah Repot kayaknya Udah enak Stay di Bali Nah ini yang seru Jadi Erik ini sudah pernah Keliling ke 34 provinsi Dan akhirnya dia melihat Bali Itu paling terakhir Enggak Di tengah perjalanan ya Bali ya Cuman Setelah dari 34 provinsi ini Dia memutuskan Dia akan tinggal di Bali Karena itu yang dipilih Kenapa bro Boleh cerita Sebenernya dari dulu sih Memang punya impian Pengen tinggal di Bali Sebelum trip Sebelum trip juga Karena Bali Aku udah dari kecil tuh Sering ke Bali Emang orang tua Dan punya memori indah Di Bali gitu loh Dan ya Setelah keliling Indonesia selesai Kan aku pengen Kontennya juga traveling Traveling Aku sering kayak kemana-mana gitu kan Di Bali kan Tengah-tengahnya Indonesia nih Kalo mau terbang ke Sulawesi deket Ke Jawa deket Kemana-mana juga deket gitu loh Jadi pikir yaudah Kan sentralnya Indonesia ya Kalau dari map kan Jadi tinggal di Bali aja gitu loh Dan juga kan Karena pekerjaan sebagai traveling Konten di Bali tuh banyak Tempat-tempat wisatanya Ketemu pacar Dimana waktu itu bro Yang sekarang jadi istri Di Bali Tuh kan itu Yang menyebabkan sebenernya Kenapa dia akhirnya Stay di Bali Karena kekasih Kalo bukan pasangan Gak mungkin Salah satunya itu Jadi kenalnya di Bali Kenal di Bali Dimana kenalnya tuh Di daerah sih Sebenernya kita Jangan-jangan dia subscribermu tuh bro Sebenernya sih Kita udah kenal Cet-Cetan lama Nah dia sih Benar orang Medan Tapi main ke Bali Dan kebetulan aku di Bali Akhirnya kita ketemu Dan kebetulan cocok Yaudah Lanjut aja Sampai nikah pun di Bali Punya anak pun di Bali Wow Jadi itu berapa lama pacarannya? Sekitar setahun lebih deh Setahun lebih Oke Langsung menikah di Bali Sekarang sudah punya Anak satu Betul Dan tinggal di Bali Udah punya rumah sendiri di Bali? Iya Bareng sama Bobon juga? Enggak beda Beda-beda? Beda Satu lagi yang tendi siapa? Tendi di Jakarta Oh beda lagi ya Jadi kamu tinggal sendiri Bobon tinggal sendiri Iya Bobon juga nikah di Bali ya? Enggak Enggak Tapi stay sama istri di Bali? Iya Benar Tuh Dulu aku mau Bobon bareng Bobon kan sebelumnya belum menjadi Youtuber Iya Dia datang ke Bali Aku bilang yaudah lu Jadi Youtuber aja deh Karena aku liat dia tuh punya potensi Orangnya lucu Emang hasilnya dia kayak gitu juga ya? Iya Nanti kita kulik ya Kalau Rick ini kan orangnya Profilnya baik ya? Dan aku udah kenal dari lama Kalau Bobon kita undang Dia dateng gak kira-kira bro? Dateng kayaknya Tuh Nanti kita undang Itu banyak banget yang request Bobon Bobon Nanti aku suruh dia dateng Oke Ini kalau udah Rick yang nyuruh mau dia Studionya dimasak Ini Jangan Nanti tau gak nih Bobon ini punya penggorengan Gede banget tuh Pancinya raksasa Masa dia bikin telur Iya Berapa meter tuh Gede banget tuh Kalau disini gak cukup Gak cukup Gak cukup Gak cukup Ya tapi dia tuh Aku liat masaknya aneh-aneh Masak sandal Iya sandal Laptop digoreng Iya laptop digoreng Aduh gak ngerti deh aku Parah 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 Bro gak pingin gitu Bikin konten kayak Bobon Gak cocok ya sebenernya Karena dipaksakan jadinya Iya Beda karakter Beda karakter Kan gak susah kan Sebaliknya dia gak suka traveling kayak kamu Gak bisa Dia memang gak suka Karakternya gak disana Kayak naik gunung Kan naik gunung kan pasti cape kan Iya Kalau gak punya karakter disana Pasti ngelungel lu sepanjang jalan Betul Capek capek Nah itu saya tuh Nah itu susahnya Dan gak akan konsisten Kalau tidak bener-bener niatnya disitu Kalau aku sih daripada naik gunung Aku mendingan travelingnya tuh ke kota-kota Ke pantai-pantai aja Gak usah mendaki Capek Bener-bener Oke sekarang story yang sekarang bro Setelah selesai trip Kegiatannya apa aja? Tetep bikin Youtube juga sih Cuman kan karena lagi pandemi seperti ini Mau traveling juga agak ribet lah ya Susah Susah Dan juga yaudah lah Banyak kan lakuin staycation-staycation aja di Bali Untuk juga membantu Membangkitkan Iya membangkitkan ekonomi lokal ya Soalnya kan di Bali paling parah juga ya Iya parah dampaknya Dampaknya parah Bisnis-bisnisnya apa aja bro? Selain Youtube? Gak banyak sih Aduh kemarin sewa-sewa mobil banyak Iya sewa-sewa mobil Mobilnya banyak loh Oh banyak? Banyak Oh boleh Sewa-sewa mobil di Bali Rental mobil Rental mobil ya Apa lagi? Ada bikin kayak inilah Aromat rapi gitu Bikin sendiri? Iya bikin sendiri Tapi ada join juga sama orang Maksudnya dijual setelah itu? Dijual ya Aromat rapi Online? Jual online Ada tokonya? Enggak, enggak ada Soalnya buatnya itu pas masa pandemi Jadi fokusnya online Karena kalau toko juga percuma gitu Jadi ada rental Ada aromat rapi Aromat rapi ada apa lagi bro? Udah itu aja sih Oke deh Oh boleh nyampaikan pesan terakhir bro Buat temen-temen yang mau traveling bro Oke Untuk temen-temen yang pengen traveling Apa aja tips-tips ya Iya tips Dan juga aku saranin Kalau bisa tuh traveling Indonesia dulu Sebelum keluar negeri Kenapa? Karena Indonesia itu kita harus lebih tahu dulu Sebelum kita ke keluar negeri gitu loh Dan juga kan ekonominya Atau uangnya berputarnya di negara kita juga Jadi bisa membantu Perekonomian daerah gitu loh Nah kalau udah sering sih boleh ke luar negeri Gak apa-apa Dan juga tips-tips mau traveling itu Adalah satu Harus mempelajari kebudayaan Yang kalian pergiin Jadi jangan cuma pergi doang Habis itu yaudah Lupa-lupa aja Selfie-selfie doang Tapi gak dapet apa-apa Karena traveling itu yang paling penting Adalah pengalamannya sih ya Bukan kilometernya Kadang orang pikir Oh aku banyak jalan-jalan nih Hitungnya kilometernya Padahal harusnya dihitung itu Pengalaman dan temen yang kita dapetin Selama traveling Itu sih paling penting menurut aku Dan juga ya hargai budaya Daerah-daerah yang kita pergiin Hargai gitu Mantap Luar biasa sekali Riki Terima kasih banyak Riki Santoso Mudah-mudahan menginspirasi Buat temen-temen yang mau berpergian Mau traveling ya Nanti kalian boleh cek juga Channel Youtubenya Rik S&T Nanti abis ini aku mau nonton juga tuh Ada 200 video selama Satu setengah tahun temen-temen Terima kasih Rik Sampai ketemu lagi Temen-temen Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya